Diteras Krimsus Polda Jambi menggelar konferensi pers ungkap kasus penyelahgunaan bahan bakar minyak atau BBM bersubsidi pada Senin 4 November 2024. Polda Jambi berhasil mengamankan 6 tersangka dalam kasus tersebut. Pada ungkap kasus tersebut, Diteras Krimsus Polda Jambi, Kombes Polbambang, Yuko Pamungkas menyebutkan bahwa tim Diteras Krimsus Polda Jambi berhasil mengamankan 6 tersangka yakni AR, YA, NF, DS, RD, dan JA. Di jalan lintas Tembusi, kawasan Simpang Terusan, Muara Tembusi, Kabupaten Batanghari pada Kamis 31 Oktober 2024. Tim dari Subdit 4 Tipiter Diteras Krimsus Polda Jambi menemukan adanya satu unit mobil tangki Pertamina berwarna berah putih milik PT Eldusa Petrofin dengan nomor polisi B9449SFV yang dikendarai pria berinisial AR dan NF. Ditambahkannya bahwa saat itu keduanya sedang melakukan penjualan BBM bersubsidi yang diambil dari mobil PT Eldusa Petrofin supaya kelima jarikan. RD itu mengatur waktu dan lokasi serta menawasi. Modusnya adalah sopir tangki merah putih menghubungi saudara CA dan DS. Kemudian saudara CA dan DS meminta uang kepada CNA. Dan melaporkan atau menyampaikan kepada RD. Kemudian RD yang menentukan di mana lokasi tempat untuk mengambil secara... Total yang berhasil dijual tersangka supaya kelima jarikan dengan kapasitas 35 liter dengan harga 250 ribu rupiah per jarikannya dan BBM subsidi jenis Pertalait supaya ke 7 jarikan kapasitas 35 liter dengan harga 350 ribu rupiah. Sopir tangki PT Eldusa Petrofin menghubungi pembeli untuk menentukan lokasi transaksi langsung jual-beli BBM bersubsidi tersebut dan bertemu dengan CA selaku pembeli dan DS selaku pengawas transaksi. Selanjutnya pelaku beserta barang bukti diamankan ke Polda Jambi untuk pemeriksaan lebih lanjut. Atas perbuatannya tersangka mengakibatkan kerugian negara sebesar 6,261 miliar rupiah selama kegiatan mereka selama satu tahun. Ada pendugaan pasal yang disangkakan dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang MIGAS, Junto Pasal 55 Aet 1 ke 1 KUH Pidana. Dengan kurungan penjara paling lama 6 tahun dan denda 60 juta rupiah.